Kondisi 2 Pemain Persebaya dan Koreksi Aji Santoso Jelang Lawan Madura United Jelang Lawan Madura United pada pekan keempat Liga 1 2022, kesempatan 2 pemain Persebaya-Serabaya yang sempat absen untuk kembali berlagak terbuka lebar. 2 pemain tersebut adalah Silvio Junior dan Alwi Selamat. Seperti diketahui, baik Silvio Junior dan Alwi Selamat sempat absen karena tengah menjalani pengobatan. Persebaya-Serabaya dijadwalkan menjemput Madura United di Stadion GBT pada Liga 1 2022-2023 pekan keempat. Madura United kini merupakan pembunca kelasemen Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Silvio Junior yang absen di laga pekan ketiga disebut pelatih Persebaya, Aji Santoso kemungkinan besar sudah bisa diturunkan. Saya belum tahu kapan Silvio Junior sembuh, tapi menurut Medis, mudah-mudahan lawan Madura bisa main. Ungkap Aji Santoso Aji Santoso tidak memungkiri bahwa absennya penyerang 28 tahun kelahiran Brazil itu menjadi lidi depan Persebaya sedikit tumpul. Jadwal Eka yang diopsikan menjadi pengganti saat Persebaya kalah 1-0 dari Bayangkar FC belum bisa berbuat banyak. Akibat kurang puas dengan performa Juan Eka di laga tersebut, Aji Santoso bahkan menerapkan strategi false nine atau bermain tanpa striker murni di babak kedua pada laga tersebut. Di babak pertama Januar tidak terlalu berjalan, tidak sesuai harapan, akhirnya saya ganti menggunakan false nine, tujuannya Shoya Momoto bisa lebih berkembang. Ucapnya pelatih berlisensi AFC Pro itu. Gabar baik lain, Kapten Persebaya M. Alwi Selamat besar kemungkinan juga bisa dimainkan hadapi Madura United. Alwi Selamat juga sudah absen membela Persebaya dua laga terakhir. Ia baru bermain saat Persebaya kalah 1-0 dari Persikabo, laga pekan pertama Liga 1 2022. Sempat pulang kampung halaman untuk menjalani pengobatan tradisional, Alwi disebut Aji sejak kemarin sudah tiba di Surabaya. Dia kemarin sudah datang di Surabaya, tapi belum gabung dengan tim, terang Aji Santoso. Kekalahan 1-0 Persebaya atas bayang KFC minggu kemarin menjadikan rekor laga tandang Bajul Ijo kurang baik. Persebaya menelan kekalahan beruntung di dua laga tandang yang sudah dijalani. Laga tandang pertama, Persebaya kalah 1-0 dari Persikabo. Dari total tiga laga yang sudah dijalani, Persebaya baru merekomen dengan satu laga menang 2-0 atas Persi Tatangra. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tidak mau timnya disebut sebagai tim jago kandang meski dua laga tandang yang dilakoni selama ini tidak mendapatkan poin. Ini masih dua pertandingan tandang, masih terlalu dini juga menyebut Persebaya jago kandang, ungkap Aji Santoso. Apalagi secara permainan, ia katakan timnya tampil cukup bagus, selalu mendominasi dan memberikan tekanan meski tampil tandang. Saat kalah 1-0 dari Persikabo, berdasarkan data yang dihimpun dari PT LIB, Persebaya lebih banyak melepaskan tendangan kegawang lawan sebanyak lima kali. Sementara lawan hanya satu kali, tapi langsung berbuah gol. Begitu juga saat takluk 1-0 dari Bayangkar FC, Persebaya unggul jauh sisi penguasaan bola, sebesar 63 persen dibanding lawan yang hanya 38 persen. Yang jelas secara permainan keseluruhan kami sangat mendominasi, tetapi main bagus percuma kalau tidak ditunjang dengan mendapatkan poin. Tegasnya Kami akan terus perbaiki agar di laga selanjutnya bisa meraih kemenangan. Terangnya Aji Santoso menyebut kekelahan timnya di laga ini akibat pemain melakukan kesalahan tidak perlu. Kesalahannya dimaksud adalah perlenggaran di area pertahanan sendiri. Di babak pertama cukup bagus, tetapi di babak kedua lupa lagi. Akhirnya terjadi kesalahan yang tidak perlu dan terjadi gol. Ungkap Aji Santoso, Usai Laga Pelatih Persebaya Aji Santoso ungkap alasan tak mainkan Alta Bala sejak awal lawan Bayangkar Apsi. Aji Santoso tidak menurunkan Alta Bala dari menit awal saat Persebaya Surabaya lawan bayangkar Apsi di Liga 1 2022-2023 pekan ketiga. Pelatih Persebaya itu punya perhitungan untuk kebutuhan tim bajul iju. Alta Bala yang baru saja pulang dari trial Valencia Spanyol itu dimainkan di 15 menit terakhir. Hasilnya ia gagal membantu Persebaya Surabaya meraih kemenangan lantaran menelan kekalan 0-1 atas Bayangkar Apsi. Satu gol kemenangan Bayangkar Apsi dihasilkan melalui tandukan Wahyu Suboseto merit ke-59. Atas kekelahan dari Bayangkar Apsi kemarin, Persebaya Surabaya kini harus berada di posisi 11 kelasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kekalahan Persebaya Surabaya dari Bayangkar Apsi mendapatkan banyak sorotan terutama Bonek sebagai pendukung fanatik klub bajul iju. Salah satunya pasti pertanyaan terkait pemain muda tim berjuluk bajul iju itu yakni Alta Bala. Pemain berposisi back tersebut diketahui belum lama ini tiba di Indonesia pada Rabu 3 Agustus 2022 setelah melakoni trial di Spanyol. Alta Bala menjalani trial bersama tiga klub Valencia. Menjalani trial di Spanyol ternyata tak membuat Alta Bala bisa bermain penuh membela Persebaya untuk melawan Bayangkar Apsi. Aji Santoso memilih tak menurunkan pemain berusia 21 tahun itu sejak menit pertama saat menghadapi Bayangkar Apsi. Sejak awal, mantan pelatih Persebaya Lemongan itu memang telah mengungkapkan tak menjamin bakal menurunkan pemain muda tersebut. Meski Alta Bala memiliki banyak ilmu setelah pulang dari Spanyol, Aji Santoso mempunyai perhitungan tersendiri. Aji Santoso tak menurunkan Alta sejak menit pertama karena dia menilai bahwa pemain tersebut belum menyatu dengan tim. Menurutnya, Alta masih membutuhkan banyak waktu untuk menyatukan kemestri dengan pemain lainnya agar bisa tampil maksimal membela Persebaya. Meski begitu, Alta Bala sempat menunjukkan penampilannya singkat bersama Bajul Ijo. Dia dipercaya menggantikan Ahmad Nufiandani selama 15 menit jelang pertandingan berakhir. Alta sudah dua pekan tidak latihan bersama kami, ujar Aji Santoso kepada awak media. Lebih lanjut, pelatih asal malang itu juga menjamin bahwa Alta tak diturunkan karena pemain lainnya, Jagme Arif Catur, tampil cukup bagus. Aji pun lebih memilih untuk menurunkan catur alih-alih pemain yang baru datang dari luar negeri. Sementara berkiri kami, catur bermain cukup bagus, ucapnya. Aji Santoso juga menegaskan bahwa sejak awal dia tidak bisa menjamin akan memainkan Alta meski baru pulang dari Spanyol. Sebagai pelatih tentu saja dia berdekat untuk menurunkan pemain terbaiknya. Oleh karena itu, dia tetap memainkan pemain yang memang sudah berlatih cukup lama dengan tim dan dinilai lebih layak untuk turun. Dari awal saya sudah sampaikan belum tentu memainkan Alta meski habis menjalani trial di Spanyol, kata Aji. Jadi sangat tidak mungkin saya pasang dia sejak awal. Tutup Aji Santoso. Terima kasih telah menonton! Timnas U16 Indonesia memiliki misi khusus pada babak semifinal Piala AFF U16 2022. Seperti yang diketahui, timnas U16 Indonesia baru saja memastikan satu tiket ke semifinal. Hal tersebut diperoleh dari skuad Garuda Asia usai mampu mengalahkan timnas U16 Vietnam dalam laga terakhir babak pengisihan grup A. Tepatnya timnas U16 Indonesia menumbangkan Vietnam dengan skor 2-1 di Stadion Maguharjo Slemanjuk, Jakarta. Dalam laga ini, timnas U16 Vietnam sejatinya unggul terlebih dahulu lewat penalti Nguyen Chong Pong pada manit ke-41. Beruntung, dua gol sukses dilesatkan timnas U16 Indonesia pada babak kedua. Dua gol itu dicatatkan atas nama Arkan Kaka dan Mohamad Nabil Ashura. Tambahan tiga poin mengantarkan timnas U16 Indonesia memuncahki klasemen grup A. Sementara itu, sebagai juara grup A, timnas U16 Indonesia bakal dihadapkan dengan juara grup C pada babak semifinal. Hanya saja sampai detik ini belum bisa dipastikan siapa lawan timnas U16 Indonesia. Pasalnya persaingan grup C masih berlangsung. Bahkan, ada tiga tim yang memiliki peluang untuk menjuari grup C. Mereka adalah Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Meski belum mengetahui siapa lawannya, Bima Sakti rupanya sudah memiliki misi khusus di babak semifinal. Misi khusus yang dimaksud yakni Bima Sakti memiliki keinginan untuk memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain. Bima Sakti menjelaskan apabila ada tiga nama yang belum pernah bermain. Rinciannya yaitu Ibnu Yazid Al-Mustafid. Lalu ada dua keeper Irkan Al-Gifari dan Andika Putra Setiawan. 23 pemain tetap disiapkan di DSP. Siapapun yang dibutuhkan akan kita pasang main, kata Bima Sakti. Alhamdulillah, sekarang tinggal satu pemain yang belum dapat kesempatan Ibnu sama dua keeper. Saya akan coba semua, apalagi tahun saya beruntung memiliki pemain yang berkualitas. Ujarnya.